Lenita, kamu ngapain disini? Tega ya Bapak. Ternyata sanggup juga untuk nganatin Merah. Maksud kamu? Maksud aku? Maafin aku ya, Lena. Maaf buat? Aku gak ada di saat kamu disakiti sama Marcel di Nulia. Tapi kamu tenang aja. Aku gak akan membiarkan dia menyakiti kamu lagi. Selama ada aku di samping kamu. Lagian aku percaya... Kamu bisa mendapatkan perdia yang lebih baik daripada dia. Mungkin kalau misalnya waktu itu... Kamu masih tinggal di New York. Aku gak akan pacaran sama Marcel kali ya. Aku pacaran sama kamu. Tidak mau ngomong apa sih, Lena. Oh iya, aku mau cerita sama kamu. Saat ini aku... Sebenernya sedang jatuh cinta sama wanita. Ya, kalau gitu aku terlambat lagi dong nih buat yang kedua kalinya. Ya, Lena. Kita ini kan temenan. Udah deh. Kamu jangan ngomong aneh-aneh. Kamu ini kan... Perempuan yang cantik. Kariranya sukses. Pasti bisa mendapatkan pria yang lebih baik lagi. Tidak ada tukang es krim tuh. Eh kamu inget gak sih? Dulu kan kita suka makan es krim bareng ya. Kamu mau es krim gak? Aku beliin ya. Kamu tunggu di sini. Bang, es krimnya dua ya. Ya? Boleh, boleh. Kau duduknya jauhan sih. Seng, jangan kayak beginilah di tempat umum. Nanti kejadian lain. Aku gak peduli. Kamu itu milik aku seutuhnya. Ya terserahlah orang mau ngomong apa. Apalagi sekarang aku udah jadi pemimpin perusahaan. Ya, suka-suka aku mau ngelakuin apa. Ya terserah. Bener, coba sih. Sashay. Terserah. Terus, tak seram. Aria! Kau itu lah pernah berubah, kan? Kau itu lah pernah berubah. Kau itu lah pernah berubah. Tante, sebenernya Arya udah berubah. Arya emang gak cinta sama Renita. Arya cintanya sama aku. Kalau aja Arya bisa melepasin Renita, pasti dia juga udah bisa hidup bahagia sama aku. Kalau Tante bisa ngerestuin agungan kita, hidup kita pasti akan lebih tenang. Saya itu gak akan pernah setuju yang namanya perselingkuh. Dan kamu jangan pernah lagi goda anak saya. Momo ninggalin aku. Enggak aku harus pulang. Maafin Mami ya. Ngomong seperti itu. Oke, aku harap kamu bisa mengerti ini. Arya! Tante Masari, Pafetnya ada di sekitar sini katanya. Mana? Oh dia udah pulang kali ya? Coba aku telpon deh. Bapak Ren! Nenita, kamu ngapain di sini? Tega ya Bapak. Ternyata sanggup juga untuk nganatin Meira. Maksud kamu? Maksud aku? Maksud aku? Siapa yang videoin dan kirim ini ke Kampang? Itu gak penting, Pak. Yang penting Bapak jelasin siapa perempuan ini. Renita, dia cuma temen saya. Hubungan kami gak lebih daripada ini. Awas ya, Pak. Kalau Bapak berani nyakitin Meira, aku gak akan tinggal dia, Pak. Aku orang pertama yang akan pasang badan untuk belain Meira. Siapapun yang kirim video itu, dia sudah berhasil menghasut kamu, Renita. Kamu jangan khawatir. Saya gak akan pernah mengkhianati Meira. Jadi kalau gitu buktiin dong, Pak. Jangan cuma janji doang. Farhan. Kayaknya kirimnya keliatannya enak ya. Nih. Aku... mau hantar Renita dulu. Nih. Hih, perempuan tadi kegenitan banget sih, Pak. Bisa sih ada orang kayak gitu? Tapi, Pak. Emang pertemanan laki-laki sama perempuan itu sampai mau nyuapin begitu, Pak. Aku sih... Aku sih kurang gaul ya, Pak. Tapi... Apa mungkin zaman sekarang emang normal ya? Kayak gitu ya? Begini, Renita. Bapak kenapa bisa berduaan sama perempuan itu, Pak? Kalau sampai Meira tahu, aku gak bisa gak bayangin dia perasaannya gimana nanti. Saya lagi ada masalah sama Meira. Masalah? Bahkan dia ngeblok nomor saya. Kok bisa kayak gitu, Pak? Sepertinya Meira sudah menyerah sama hubungan kami. Karena perkataan orang tua saya sangat melukai perasanya. Gak gak, Pak Farhan jangan khawatir, Pak. Aku akan bantu Pak Farhan sama Meira biar bisa balikan lagi. Terima kasih. Aku dalam kenapa. Kawan damaging Sabasa dia ini mengalari, pak tolu SS22 men gegay, Aku tidak bersama-kan mani. Lampak semua nasihat restrictions tadi. Hari tidak langsung bisa terpaksaendedẩ cannot bedala. Hib paranormal ini pada Paul. ? I-i'a selamat ada ke kanan... despite. I-i'a beinformatrica tomorrownya. Terima kasih.